Ya, Saudara Banjir Bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Banjir Bandang datang setelah wilayah Sukolilo di Guir Hujan Deras minggu sore. Sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo diterjang banjir bandang, akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Sebuah truk yang sedang mengangkut batu juga terjebak banjir bandang di kaki pegunungan Kendeng dan nyaris hanyut. Banjir bandang ini bukan pertama kali terjadi. Warga menduga aktivitas galian C di pegunungan Kendeng yang hutan gundul menjadi pemicu banjir bandang beberapa kali datang. Hingga Senin dini hari belum ada laporan korban jiwa akibat banjir bandang. Meluapnya sungai di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara membuat tanggul sungai jebol pada minggu siang. Tingginya debit air sungai yang melintas di desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang menyebabkan permukiman warga terendam banjir. Kondisi ini menyulitkan warga untuk beraktivitas. Data sementara 141 rumah terdamak banjir dan 800 jiwa yang menjadi korban. Sebagian warga telah mengungsi namun sebagian lainnya masih bertahan di rumah mereka. Kemudian di Sidoarjo, Jawa Timur, hujan teras selama dua hari menyebabkan puluhan rumah terendam banjir. Salah satu lokasi yang cukup parah terjadi di RT4 RW4 Perumahan Bumi Candi Asri, Desa Ngampelsari. BPBD Sidoarjo menyebut banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan adanya pendangkalan sungai. Ketinggian banjir di wilayah itu mencapai 30 cm. Sementara itu saudara di Kecamatan Godong, Gerobogan, Jawa Tengah, curah hujan tinggi menyebabkan tanggul sungai jajar jebol sepanjang 15 meter. Dampaknya 45 hektare sawah terendam banjir. Hingga minggu sore banjir masih terjadi. Warga berharap balai besar wilayah sungai pemali Juana segera memperbaiki tanggul agar sawah mereka bisa ditanami pada musim tanam yang akan datang.